Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ channel kali ini yang akan kita bahas mengenai rencana PSI untuk mengusulkan dibentuknya pansus sumur resapan Jadi partai solidaritas Indonesia ini mengusulkan jadi ada usulan ke DPR untuk membentuk pansus sumur resapan Karena kalau kita lihat kemarin teman-teman historisnya ada salah seorang pengurus DPP PSI ini mobilnya kejeblos dalam sumur resapan Dan dengan itu maka kemarin beritanya juga heboh teman-teman sehingga muncul wacana dari PSI untuk diusulkan Agar DPR di DKI Jakarta membentuk pansus sumur resapan Dan usulan dari PSI itu boleh-boleh saja menurut M. Taufik tetapi syaratnya adalah harus memenuhi syarat yaitu 16 orang yang mengusulkan Dan itu pun juga belum selesai nanti akan diparipurnakan Jadi kalau dalam rapat paripurna itu menyetujui maka ini bisa dibentuk pansus sumur resapan Tetapi jika tidak maka akan gagal Nah sebelum menuju ke sana teman-teman ternyata ada pernyataan dari Edy Prasetyo Ketua DPRD DKI Jakarta yang mengatakan bahwa tidak perlu dibentuk pansus sumur resapan Ini ketua DPRDnya sudah mengatakan begitu tidak perlu Karena di anggaran tahun 2022 ini sudah tidak ada program sumur resapan Nah berarti peluang PSI untuk membentuk pansus sumur resapan ini akan gagal total teman-teman Sebagaimana gagalnya akan membuat hak interpelasi DPRD DKI Jakarta meminta keterangan Pak Anies Baswedan Itu juga gagal Jadi tidak mudah teman-teman Politik yang dimainkan PSI yang akan menjatuhkan Pak Anies Baswedan Tidak semudah itu Karena apa? Anggota DPR itu juga banyak yang rasional Apakah hanya gara-gara satu sumur resapan ini rusak? Misalkan begitu teman-teman Terus dibentuk pansus sumur resapan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan teman-teman Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan Pansus sumur resapan tidak perlu Anggaran sudah nol Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mengatakan Tidak perlu membentuk panitia khusus pansus Untuk mengatasi permasalahan sumur resapan di Jakarta Sebab pembangunan sumur resapan tidak akan dilanjutkan Lagi di tahun 2022 Saya rasa gak perlu Orang dananya sudah saya nolokan Ngapain bikin pansus lagi? Kata Prasetyo kepada wartawan di kantor pusat FKPPI Jakarta Jumat 17 Desember 2021 Untuk diketahui DPRD DKI Jakarta sudah sepakat Untuk mencoret anggaran pengadaan sumur resapan di APBD 2022 Kesepakatan ini diambil karena melihat Pembangunan sumur resapan kurang efektif dalam mengatasi genangan Itu sudah saya nolokan Karena bukan apa-apa Itu gak ada gunanya lanjutnya Menurut Prasetyo anggaran lebih baik dialokasikan Pada pembangunan normalisasi Ya benar itu normalisasi Teruskan normalisasi Jakarta itu tidak banjir bohong itu Bungkasnya Usuran pembentukan pansus sumur resapan Disampaikan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Andrian Dia menilai sumur resapan banyak mengganggu aktivitas warga dan bermasalah Terkait hal tersebut Fraksi PSI mengusulkan pembentukan pansus Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini Kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari 411 miliar lebih ini Pungkas Justin Nah itu teman-teman terkait informasi Tidak perlu diadakan pansus sumur resapan Usulan dari PSI Karena kata Prasetyo Edi Marsudi bahwa Anggaran untuk tahun 2022 tidak ada program sumur resapan Nah ini juga menimbulkan pertanyaan publik teman-teman Kenapa sumur resapan harus dihentikan Nanti kalau ada banjir lagi Kemudian air mengenang Nanti yang disalahkan Pak Anies Baswedan Kenapa kok tidak diteruskan saja Sambil memperbagi program itu Program sumur resapan Andai kata ada material yang kurang bagus ya Berarti perlu dievaluasi Evaluasi bagaimana program itu juga masih bisa dijalankan Karena jangan sampai nanti kalau ada banjir Jakarta Pak Anies Baswedan disalahkan lagi Nah mengenai normalisasi ya tetap dikerjakan Normalisasi dikerjakan Kemudian sumur resapan di Jakarta Intinya menurut saya adalah Bagaimana penanggulangan banjir ini Bisa efektif dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta Jadi memang kalau kita lihat dari pernyataan Yang disampaikan oleh Prasetyo Edi Marsudi Ketua DKI Jakarta Ini sudah mengatakan bahwa Untuk tahun 2022 Tidak ada anggaran untuk program sumur resapan Tidak apa-apa teman-teman Karena itu sudah kesepakatan di DKI Jakarta Tetapi Pak Anies tetap berusaha Untuk bisa menjadikan Jakarta menjadi lebih baik Artinya nanti walaupun ada banjir Bagaimana banjir ini bisa cepat surut Karena kalau kita melihat teman-teman Tidak ada daerah di Indonesia ini Yang tidak pernah kena banjir Kalau kita lihat misalkan di Jawa Timur, Jawa Barat Ini juga ada banjir Jadi dimana-mana ada banjir Tetapi bagaimana banjir ini bisa dilakukan penyelesaian secara cepat Agar cepat surut intinya itu kan Dan salah satu cara yang dilakukan selama ini Adalah memakai program sumur resapan Nah itu teman-teman terkait program sumur resapan Dan mengenai usulan dari PSI Kayaknya ini kok tidak bisa berjalan Karena ketua DPRD DKI Jakarta sudah mengatakan seperti itu Jadi program sumur resapan tidak akan dilanjutkan di 2022 Nah itu yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman semua akan bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati